Kami FSMC, kami so yeay Ini dari Ma'ivah nih, kita mau ngapain 2019 nih? Kita ada beberapa agenda, kedepannya Yang pasti FSMC ini tuh, sudah Ma'angge datang Satu bulan, satu event Satu bulan, satu event, kayaknya Itu gunanya untuk memicu anak muda Anak muda, khususnya itu pelajar Jadi, kenapa kita banyakin event? Biar mereka terpacu, terangsang juga Gue mau nanya sebagai sahabat Lu mau sampai kapan? Gini-ginian? Untuk saat ini, gue belum puas sebenarnya Jalan aja? Jalan aja Apapun yang terjadi, di depan Ilusi mau seperti apa, kita kan gak tau Kalau FSMC, kita kan ada teman-teman Mungkin teman-teman lebih tau lah gitu FSMC mau dibawa ke nanya Kalau ilusi sendiri, menurut gue sih jalan aja Jalan, akhirnya karya aja lah Walaupun akhirnya baru datang di Bandung Lupakan semua Yang pernah terjadi Antara kita berdua Biarkan semua Menjadi kenangan Kisah cinta kita Oke, berarti Kesimpulan yang bisa diambil adalah Pergerakan itu yang tetap bergerak sih ya Karena itu passion 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 kita Itu memang berarti setuju ya Ini namanya hobi Tapi kalau bukan berbayar, itu bonus Itu bonus Tujuh Setuju Makanya kita Bisa dijadikan Si FSMC ini tuh Sebagai new platform lah New platform Nah gitu Jadi Semua kumpulan Komunitas manapun Genre manapun gitu Mau itu dari seni Seni apa Dancer Atau pelaku Seni tradisional Atau misalnya Musik Musik modern Atau musik tradisional Kita disini ada Kita bisa share sama teman-teman Sama masyarakat Tuhan Bahwa Ini kayak gue loh Ya orang Erek Erek Resep Resep Ketunya Ulah Jadi ulah Kadang-kadang Jelen mama Orang buka karya Boroh-boroh yang didengeken Jadi setel gente Cintu isi lana Gintunya Pertanya Dengeken helah Buat yang mahena resep Oke Tengenah-tengenah Senang Kurang banyak udah dibayar Nah Kurang kan dikembalikan lagi ke Mang Irvan sebagai pelaku musik Gitu ya Musik atau band itu adalah Pekerjaan atau hobi sih Kalau untuk ilusi sendiri sih Dari dulu Kita gak pernah ngomongin Hal seperti itunya Cuman Mungkin mereka juga bisa lah Sepak terjang si band itu sampai mana Betul Ya mungkin seperti itu Berarti dilihat dari Apa sih Jadi maksudnya gini Sebelum kita Apa sih Monsoundingkan Apa sih Budget Kita harus bisa ngukur diri dulu lah Ya Udah sejauh mana sih band lu Gitu kan Oke 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 Terus Terus Iya ya Untuk Orang ini Walsalilana Walsalilana Diharupnya Kita harus memikirkan Disebut Regenerasi Nah So far Sejauh ini Edukasi Regenerasi apa yang sudah Kang Mang Irvan lakukan sih Gitu lah Itu entah itu baik sebagai Di Apa sih Di komunitas Ataupun sebagai pelaku di Ilusi Ataupun kan punya band grass juga kan Ya level 9 ya Yang Paku Wah 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 Maksudnya Regenerasi itu Apa sih Udah udah pernah Melakukan apa aja sih Gitu kan Kalau untuk ilusi sendiri sih Kebetulan kan kalau misalnya ilusi Beberapa Beberapa event yang Yang bukan di Cianjur aja gitu kan Iya Itu terakhir Kita pernah audiensi sama Anak-anak mahasiswa Di Medan Dulu Apa sih yang menjadikan si ilusi itu Itu bisa sampai sekarang gitu ada Padahal Orang mengira kita tuh band label Walaupun kita indi Indi ya Si ilusi itu indi gitu Orang duit sorangan Istilahannya gitu Latihan sorangan Duit sorangan Gitu nya Walaupun Nah makanya Kembali kembali lagi Nga band teh Tengdnpkengkak Pondok 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 lengkah Pondok pikir yang Pondok lengkah gitu Orang itu indige Bisa Go Internasional Contohnya Burger King Ya Kita indi kan Terus Jasadi Bisa keluar ngirim Gitu kan Jadi jangan berpikir Aduh gue band indi nih Gue stuck disini Enggak lah Berarti Perbanyaklah komunikasi Dengan orang-orang Yang sudah Pernah Keluar Oke Kecerdasan matematika Kecerdasan fisika Kecerdasan seperti itu Itu penting banget Tetapi Yang enggak Kalau pentingnya Kecerdasan kolektif Orang boleh Hebat secara personal Tapi kalau tidak Tidak bisa berempati Pada yang lain Tidak bisa berjejaring Pada yang lain Tidak tidak respect Pada yang lain Kehebatan pribadi itu Tidak melahirkan Kecerdasan bersama Kebahagiaan Kebaikan bersama Nah oleh karena itu Kita masih memerlukan Satu kecerdasan Namanya Civic Intelligence Bukan hanya Kecerdasan personal Tapi kecerdasan Kewargaan Dan menarik Di Athena Dimana kata politik Kita pungut Seorang Yang tidak punya Kecerdasan Dan komitmen Untuk urusan publik Bersama Disebut sebagai Orang-orang idiot Jadi istilah idiot Yang kita gunakan hari ini Justru pada awalnya Merujuk pada Seseorang Yang tidak punya Kecerdasan Dan komitmen Kewargaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih